Jadi salah Islam terbuka untuk semua. Islam penuh dengan kasih sayang, Islam penuh dengan perubahan. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam sumber terorisme, dia kurang baca, dia kurang pendalaman, dia kurang sehat. Itu poinnya. Kenapa? Karena orang-orang pelaku teror zaman dulu justru dengan datangnya Islam pada jadi baik. Jahiliah kan penuh dengan pelaku teror. Teror perjinahan, teror mabuk-mabukan, teror perampokan, teror perompakan, teror begal. Itu komplit deh pusat terorisme itu ada dalam kekerasan-kerasan yang kadang-kadang gak kita bisa bayangkan ekstrimnya. Dan ketika risalah Islam itu datang, mereka berubah jadi orang-orang baik. Baik, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Di ayat yang ke-18, tadi kami sampaikan kesimpulan dari ayat ke-17. Kenapa kemudian sulit sekali mendapatkan peluang-peluang untuk menyerap informasi-informasi kebaikan. Baik lewat pendengaran, lewat penglihatan, apalagi pencernaan akal fikirannya bagi orang-orang yang terkena penyakit nifak. Kenapa? Karena memang bagian hatinya seperti pernah kita uraikan tadi, cawan hatinya terkotori oleh penyakit-penyakit nifak tadi. Sehingga dengan itu, peluang-peluang setan untuk menggoda semakin besar dan puncaknya adalah tidak berfungsinya organ-organ yang didesain langsung oleh Allah untuk menangkap sumber-sumber pengetahuan dan hidayah. Nah, karena itulah di ayat ke-18, Allah menegaskan, sumum bukmun amyu fahum layarji'un. Nah, apa? Tafsir yang terbaik yang diterangkan oleh para sahabat berdasar keterangan dari Nabi S.A.W. terkait dengan kalimat sumum bukmun amyu fahum layarji'un dari firman Allah S.W.T. Kita lihat teman-teman sekalian kembali ke tafsir Ibn Kathir. Ini yang kita masih baca dan kita nanti sertakan juga beberapa keterangan di tafsir-tafsir yang lain. Dan telah menyampaikan kepada kita, berkata Ali bin Abi Talha, Ya, Ali bin Abbasin r.a. anhumah, sumbernya diperoleh dari sahabat junior Ibn Abbas r.a. anhumah, semoga Allah meriduai kepada beliau. Saya katakan sahabat junior ini menunjuk pada era kehidupannya bersama Nabi S.A.W. Di era kehidupan bersama Nabi S.A.W., sahabat secara umum berdasarkan usia mereka dibagi kepada tiga kelompok utama. Ada sahabat-sahabat senior seperti Abu Bakar al-Siddiq, Umar bin Khattaw r.a. anhumah, pun demikian juga dengan Uthmar bin Affan dan beberapa yang lainnya. Ada sahabat-sahabat kalangan pemuda seperti Ali bin Abi Talha r.a. anhumah, pun demikian ada yang junior yang masih usia-usia belia. Seperti Ibn Abbas r.a. anhumah, Ibn Omar r.a. anhumah, dan beberapa sahabat-sahabat lain yang seusia dengan mereka. Namun demikian, Masya Allah, kekuatan sinergi di keluarga mereka. Seperti Ibn Abbas ini kan, Ibnu itu anak laki-laki. Ya, disingkat jadi bin, jadi bin itu anak laki-laki. Fulan bin Fulan, jadi Fulan anak laki-lakinya Fulan. Isa bin Maryam, ya Isa alaihissalam, anak laki-lakinya Maryam, ya alaihissalam. Kalau Ibn Tun, ya disingkat jadi Bintun, jadi anak perempuan. Ya, misalnya Fatima, ya binti Rasulullah s.a.w. Sayyidah Fatima, ya puteri atau anak perempuannya Rasulullah s.a.w. Jadi, ketika bisa-bisa katakan, ada Ibnun, ada Ibn Tun. Kalau Hamzah wasalnya hilang, maka disingkat bin dengan Bintun. Ya, nah Ibn Abbas, bin Abbas, jadi anaknya Abbas, anak laki-lakinya Abbas s.a.w. Anhumah. Siapa yang dimaksudkan adalah Abdullah. Namanya Abdullah, jadi Abdullah bin Abbas. Hanya kemudian dihilangkan Abdullahnya, disertakan bin kepada ayahnya untuk memberikan kesan bahwa salah satu hikmahnya, ini Abdullah kecil jadi begini karena peran ayahnya juga. Jadi, kalau teman-teman ngaji di hadith misalnya, kalau mau bahas, jangan langsung kematan. Kalau bisa, kita kaji sanat dia dulu. Sanat itu transmisi orang-orang yang meriwayatkannya. Ya, sampai nanti ke Nabi s.a.w. Nanti menerima dari situ seorang sahabat atau lebih nanti kepada orang setelahnya, orang setelahnya, sampai diterima kepada kita. Itu sanat namanya. Nah, kadang-kadang orang langsung ngaji kepada matan, kepada isinya, informasinya dengan mengabaikan sanat. Nah, itu menurut kami agak kurang sempurna. Karena nanti dibalik sanat itu ada hikmah. Dibalik periwayat itu ada pesan kepada kita. Kenapa kok yang meriwayatkan tiba-tiba orang ini gitu? Apa yang terjadi dengan mereka? Nah, tidak banyak orang-orang mengetahui bahwa orang-orang, sahabat-sahabat, R.A. yang meriwayatkan hadith ini, juga latar belakangnya, ya bukan orang-orang biasa. Bahkan ada di antara mereka yang telah lumur oleh keburukan misalnya. Bahkan ada di antara mereka yang pernah jadi pembegal. Ya, seperti Jundub bin Junadah, hidupnya larut dalam pembegalan. Seringkali melakukan perompakan dan sebagainya. Tiba-tiba ada sentuhan kepada jiwanya untuk berubah. Saya pengen hijrah, pengen berubah, pengen tawabat. Mendengar ada sosok Rasulullah S.A.W. kemudian datang kepada beliau. Nah, setelah itu beliau berislam dan berubah hidupnya. Sampai kemudian belajar kepada Nabi. Dari pelajaran itu diserap sampai kemudian mendapatkan hadith-hadith Nabi S.A.W. Dan beliau berubah dirinya. Dan mendakwahkan risalah itu di tempat beliau tinggal. Sekampung dirubah oleh beliau di kota Gifar itu. Ya, sehingga diabadikan dengan nama daerahnya. Kalau saya misalnya, berasal misalnya dari Pandeglang. Saya lahir di Pandeglang. Bisa dikatakan Al-Pandeglangi. Di situ menunjuk kepada asal, wilayah, tempat. Seperti Al-Bukhari. Nama aslinya kan Muhammad. Ya, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Bughirah bin Al-Bardizbah. Ya, Al-Ju'afah. Al-Ju'afi, dari kata Ju'afah. Kemudian ibu kotanya, kebupatannya Bukhara. Provinsinya Khorasan. Sekarang masuk Uzbekistan. Ya, maka dikenal dengan Al-Bukhari. Berasal dari Bukhara. Ya, Muhammad lain dari Tirmid. Ya, dikenal dengan At-Tirmidhi. Tumbuh berkembang di Tirmidh. Dikenal dengan At-Tirmidhi. Jadi kalau dari lokasi bisa kita tambahkan. Yakni isbah di ujungnya. Sheikh Nawawi Al-Bantani. Ada Sheikh Ahmad Khatib. Misalnya Al-Minangkabawi. Itu dari Minangkabau. Boleh. Kita kemudian sertakan ke situ. Nah, ini karena dari Gifar disebut Al-Gifari. Dia punya kungah namanya Abu Dhar. Abu Dhar Al-Gifari. Nama asli Jundub bin Junadah. Itu asalnya demikian. Dan banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Karena belajar. Belajar dari situ. Tobat dan belajar. Lalu meriwayatkan itu. Nah, kalau orang-orang nggak tahu tentang kisah ini. Itu nggak bisa dapat inspirasinya. Jadi, silahkan. Jadi, salah Islam terbuka untuk semua. Islam penuh dengan kasih sayang. Islam penuh dengan perubahan. Jadi, kalau ada orang mengatakan Islam sumber terorisme. Dia kurang baca. Dia kurang pendalaman. Dia kurang sehat. Itu poinnya. Kenapa? Karena orang-orang pelaku teror zaman dulu. Justru dengan datangnya Islam pada jadi baik. Jahiliah kan penuh dengan pelaku teror. Teror perjinahan. Teror mabuk-mabukan. Teror perampokan. Teror perompakan. Teror begal. Itu komplit deh. Pusat terorisme itu ada dalam kekerasan-kerasan yang kadang-kadang nggak kita bisa bayangkan ekstrimnya. Dan ketika risalah Islam itu datang. Mereka berubah jadi orang-orang baik. Jadi, logika berpikir orang sekarang. Itu ada yang terbalik. Kalau mengatakan Islam menginspirasi terorisme. Ini ada yang salah. Ada yang kurang baca. Ada yang kurang sehat. Ada yang kurang pendalaman di dalamnya. Kurang wawasan. Nah, karena itu. Belajar Islamnya harus yang sempurna. Harus yang baik. Yang benar. Ya, makanya saya sering katakan. Kalau ada orang-orang di pengajian. Mengajak Anda nembak orang. Bom orang. Sebagian itu. Pasti ada yang salah. Jangan diikuti. Tinggalkan. Karena risalah Islam jauh dari yang demikian. Kecuali pada hal-hal yang dibenarkan. Secara syariat. Dan dalam membangun kemaslahatan dalam kehidupan. Ya, seperti dalam konteks misalnya. Bela negara misalnya. Dalam konteks untuk beribadah. Seperti panggilan jihad. Bisa mempertahankan keislaman kita. Karena negara kita diserang misalnya. Dengan penyerangan itu. Bisa luntur kemudian. Peluang-peluang kita untuk ibadah. Ya, kemas jadi susah. Ibadah jadi susah misalnya. Maka kita disitu meniatkan membela. Ya, supaya bela syiar keislaman kita. Melalui fasilitas bela negara. Itu diperkenankan dalam konteks ini. Tapi kalau sembarangan. Tembak orang. Bom orang. Bunuh orang. Itu hati-hati. Itu pasti bukan dari keislaman. Ada yang bikin tuh. Ada yang buat. Dan pasti bukan dari islam. Ya, jadi teman-teman mesti hati-hati dalam konteks demikian. Nah, saya mau katakan bahwa. Banyak orang-orang berubah dari belajar sanad ini. Termasuk ketika kita bicara tadi tentang Ibn Abbas. Abbas itu kan paman nabi, pebisnis, pedagang. Aktifitasnya banyak. Tapi dibalik kesibukannya. Ya, dan apa yang beliau kerjakan dalam aktivitas bisnisnya, dagangnya. Itu tidak menghentikan beliau untuk belajar kepada nabi. Ya, walaupun nabi s.a.w. itu keponakannya. Beda 3 tahun usianya ya dengan nabi s.a.w. Itu kan paman nabi, Abbas s.a.w. Maka, gak semuanya bisa beliau waktunya gunakan untuk belajar. Waktu senggangnya, kalau kita mungkin akhir pekannya, belajar dengan nabi. Kemudian beliau melihat. Saya ini ada kesibukan. Kesibukan ini bisa menguatkan fondasi keislamannya dan juga keluarganya. Ya, beliau mencari nafkah. Keluarganya kuat. Dari digunakan untuk beramal lagi. Bisa infak, bisa bantu orang, bisa macam-macam gitu kan. Nah, tapi karena gak bisa maksimal belajar dengan nabi, maka beliau investasikan anaknya. Ya, bapak bolehlah. Gak hafal Quran. Bapak boleh gak hafal hadis, tapi anaknya mesti hafal. Cara berfikirnya demikianlah. Kalau kita ambil analoginya kepada kita. Ya, anak mesti lebih hebat dibanding kita. Karena tantangan dia di masa depan lebih daripada kita saat ini. Itu filosofinya. Dan itu ajaran Quran. Makanya ketika Allah memberikan gambaran tentang kehidupan, Ya, Imran dengan istrinya Hanna. Bagaimana mendidik supaya Maryam lebih baik daripada kedua orang tuanya. Dan jadi baik. Kemudian Maryam punya anak Isa alihissalam. Ya, Isa alihissalam lebih baik daripada Maryam ibunya dan kakek neneknya. Kenapa? Karena tantangan di masanya lebih daripada sebelum-sebelumnya. Kita pun demikian. Makanya kata Al-Quran di surah keempat, An-Nisa. Di ayat yang ke-9. Ya, ndaklah para orang tua merasa khawatir. Jika dia meninggalkan, garis keturunan mereka yang akan menggantikan peran mereka di masa depan itu mereka lemah. Lemah imannya, sehingga jauh dari Allah SWT. Hati-hati. Lemah ilmunya, sehingga banyak dikerjai oleh orang lain. Atau lemah hartanya, sehingga menjadi peminta-minta dalam kehidupan. Dan banyak kemudian mengerjakan sesuatu yang buruk. Hati-hati. Maka didik mereka. Dan ketika mendidik mereka menyiapkan tiga kekuatan ini. Kekuatan iman, kekuatan ilmu, dan kekuatan harta benda. Itu bagian dari ketaatan dan ketakuan kita kepada Allah SWT. Dan katakan yang benar, yang lurus, yang jujur. Jauhi dari yang buruk-buruk. Termasuk jujur pada hati kita. Nah, teman-teman sekalian kembali ke sini. Abbas itu punya visi yang sangat hebat. Karena itu anaknya mesti jadi. Mesti lebih daripada beliau dari sisi pengetahuannya. Maka, kemudian diinvestasikan ke madris nabi dari setiap kecil. Dari usia beliau, usia dini. Sehingga disimpan di madris ilmu dan tumbuh kecintaan kepada nabi SAW. Makanya, teman-teman, kalau anak-anak itu ditempatkan pada dunia-dunia yang baik, akan tumbuh kesenangan dari diri mereka pada lingkungan tempat mereka beraktivitas. Jadi, kalau anda ajak anak-anak ke tempat madris ilmu, dekatkan misalnya dengan nama-nama ustad, kalau pandemi begini, anda sertakan kajian-kajian di Youtube, misalnya kalangan-kalangan yang baik, itu anak itu akan menyebut-nyebut. Ustaz pulang, Ustaz pulang. Kemudian, terngiang ceramahnya dan sebagainya. Ada rasa cinta dia. Ada kadang-kadang pengen ketemu, ada kadang-kadang pengen ngeliat lagi. Nanti dia akan ikuti. Jadi, model dalam kehidupan dia. Ya, setelah itu apa yang terjadi? Boleh jadi, apa yang disampaikan Ustaz-Ustaz dia dimaksudkan, terserap dalam benaknya dan bisa lebih pintar daripada Ustaznya. Bisa terjadi di kemudian hari. Dan apa yang terjadi kepada, Alhamdulillah kecil itu dititipkan di madris nabi SAW, termasuk nabi dalam lingkar keluarga, ahli bayit nabi SAW. Apa yang terjadi? Tapi, muncul tanda cintanya. Senang ke madris nabi. Sampai nabi doakan. Ya Allah, tanamkan kekuatan padanya untuk memahami dengan sempurna tentang agamanya. Dan berikan kemampuan untuk memahami detil-detil penjabaran-penjabaran dari makna-makna Al-Quran. Ta'wil. Sehingga beliau kemudian kelak disebut dengan turjuman Al-Quran. Ya, penyampai makna Al-Quran yang sangat luar biasa. Maka apa yang terjadi ketika Nabi SAW wafat, teman-teman sekalian? Usia, Alhamdulillah ini masih ada kisaran 13 atau 14 tahun, masih remaja. Ya, tapi yang paling dahsyat, yang paling dahsyat, saat demikian, anak ini sudah hafal 2000 hadith. Setelah kalah bapaknya Abbas, hafal 200 hadith. Ya, 200 hadith itu sudah luar biasa, kan? Dibalik kesibukan hafal. Anaknya dapat 10 kali lipat daripada itu. Nah, ini yang menjadikan dulu dari kecil cinta dengan keadaan Nabi. Kadang mengikuti Nabi ke rumah Sayyidah Maimunah, pengen tahu bagaimana bangun malamnya. Makanya hadith bangun malam itu, yang termasuk bangun tidur, itu diantaranya diriwayatkan oleh anak kecil tadi. Abdullah, sahabat senior. Ibnu Abbas, s.a.w. Bisa dilihat di Abu Daud, misalnya, Sunan Abu Daud, nomor hadith 1367. Maka beliau mengisahkan. Bima makna kanan Nabi SAW adalah kebiasaan Nabi SAW. Iza staikadwa min naumihi, jika bangun dan ditidurnya, fajal asa. Maka beliau tidak langsung bangkit beraktifitas, tapi duduk sejenak. Ya, duduk dulu, menetralkan dulu. Kemudian, membersihkan bekas kantuknya dengan bagian tangan yang diduga bersih. Ya, karena nanti ada bagian tangan yang kotor, teman-teman sekalian, kita duga kotor. Itu ada nanti hadith lain yang meminta menyuci terlebih dahulu. Ya, saat bangun dan ditidur. Tapi kalau kita padukan dengan yang ini, maksudnya bagian tangan yang bersih. Hilangkan bekas kantuk dulu, sehingga kita dalam keadaan sadar. Nah, jadi, jangan ujuk-ujuk baru bangun baca doa. Boleh jadi belum sadar, mengucapkan sesuatu tanpa kesadaran. Bangun jam 3. Begitu melek lagi begini, selesai baca doa jam 5. Karena belum sadar tadi. Bisa terjadi. Karena itu kesadaran dulu, baru faqara'a min khawatimi surah Ali Emran. Beliau bacakan 11 ayat penutup surah Ali Emran. Dari Ali Emran ayat 110 sampai dengan 200. Kemudian, nah ini yang paling menarik. Ini dikombinasikan dengan hadisnya Al-Bukhari, nomor hadis 181. Dari Jundub bin Junada dan Mu'ad bin Jabal. Jundub bin Junada tadi, yang Abu Dhan al-Gifari tadi, teman-teman sekalian. Itu meriwatkan hadis juga setelah itu. Ya, Jundub bin Junada dengan Mu'ad bin Jabal. Radialahu ta'ala anhumah. Apa di antara hadisnya? Kalau Nabi bangun dari tidur, beliau mengucapkan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nushur. Teruskan ke hadis tadi, riwayatnya Ibnu Abbas. Maka setelah itu, beliau fadha ba'ilashinil mu'allakah. Ya, maka beliau pergi kemudian ke tempat tertutup. Ya, fatawadha kemudian berwudhu beliau. Ya, berwudhu, menyempurnakan wudhu-nya. Maka kemudian bangkit menunaikan sholat. Adalam saat menunaikan sholat itu, Ibnu Abbas pengen ikut. Beliau ada di belakang. Ya, ditarik oleh Nabi Zulman Salam untuk sejajar dengan beliau. Nah, ini asal mula teman-teman sekalian. Bolehnya imam, kalau makmumnya satu orang, itu boleh sejajar antara imam dengan makmum. Imam di kiri, imam di kanan sejajar. Ya, itu boleh kebolehan dengan hadith ini. Walaupun sebagian mengatakan kalau itu anak kecil karena kekhawatiran. Ya, kekhawatiran terjadi sesuatu maka ditarik. Tapi secara umumnya, karena memberikan gambaran yang sifatnya umum, maka boleh-boleh saja posisi dalam sejajar. Jadi boleh kemudian sedikit seperti ini. Ya, kalau saya mau contohkan begini. Ya, mohon izin ya. Nanti kita mungkin bisa bikin fiki sholat tersendiri. Jadi, mas ini mas. Ini spesial ya. Mohon maaf kameramen ikut dikit ya. Nanti sholat ke bagian kakinya ya. Nah, ini kan saya imam satu ya. Ini makmum nih, satu orang. Imam pasti satu ya. Imam pasti satu. Kalau makmum, itu bisa banyak. Nah, makanya kalau nanti kadang-kadang ada yang iseng nanya ke istri. Mama, kalau imam itu berapa banyak? Satu. Makmum? Boleh dua? Boleh. Tiga boleh? Tiga. Empat boleh? Empat. Nah, kalau di rumah tangga, imam siapa? Papa. Makmum siapa? Mama. Sudah, nggak usah diterusin. Nggak usah ketawa. Baik, bismillah. Sekarang fokus begini. Ini kan satu orang, teman-teman. Jadi kalau sejajar, boleh begini. Sejajar. Kayaknya? Ini saya imam, misalnya ini makmum. Kalau ke bawah, kakinya sejajar. Seperti ini ya. Atau boleh seperti ini. Ini maju. Nah, ini familiar juga. Jadi, imam di sini, makmum di sini. Ini agak sedikit ke belakang untuk menandakan ini imam, ini makmum. Ya, cuma nanti perbedaannya ketika datang yang lain. Masbuk ya, ketika masbuk datang. Kenapa juga masbuknya? Biasanya kan ada mas aseb, mas deri, mas ini masbuk. Jadi persoalan. Ntar piki sholat kita bahas. Jazakallah khair. Ini balik. Nah, ini, sebentar, sebentar. Ini tadinya di belakang. Jadi, pas mau dalam kondisi sholat ini ditarik supaya sejajar kondisinya. Ini hadis yang tadi Abu Dawud, nomor hadis 1367. Maka, beliau mengisahkan Ibn Abbas pada saat itu. Jadi, Nabi SAW itu sholat dua rakaat. Ya, khafifaten. Setelah itu dua rakaat lagi, dua rakaat lagi, dua rakaat lagi. Sampai kita kenal dengan 11 rakaat. Tambahan khafifaten dua jadi 13. Nah, itu asal mulanya. Jadi, bukan hanya bercerita tentang sholat malam jumlah bilangan rakaatnya 11. Atau tentang dalil khafifaten yang dua rakaat. Tapi juga ini menunjuk tentang siklus bagaimana perjalanan Nabi bangun dan seterusnya yang dirawatkan oleh seorang anak kecil. Paham?